Selamat hari libur untuk kalian yang lelah karena lembur. Hari ini menjadi hari yang padat bagi saya. Dikarenakan ada salah seorang ciptaan Tuhan yang pernah lahir pada hari ini. Dia adalah adik saya, Puput namanya. Oke, cukup tentang Puput. Kenapa hari ini saya bilang padat? Dikarenakan tempat dimana saya mencari sebagian riski dari sang pencipta. Hari ini bersuka cita dengan usianya yang ke-31 tahun. Terima kasih LP3I. Telah banyak berpartisipasi di tanah air ini. Dengan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Namun suka cita kita kali ini berbeda. Dikarenakan ada duka yang lebih besar menghampiri tanah air kita tercinta. Entah mungkin ini ujian dari Allah. Allahu alam. Sehingga yang bisa kami lakukan hari ini ialah Bersama Membaca Surah Yasin Tidak begitu banyak sih pesertanya. Ada saya Pak Heri Ibu Megi Ibu Mul Ibu Dwi Eka dan Siti Walaupun sedikit Yang penting lillah Terima kasih ya Allah Telah menurunkan pedoman yang luar biasa Bagi kami Al-Quran Setelah membaca Surah Yasin Kami mengisinya dengan kultum yang dibawakan oleh Pak Heri Sebagai BML P3I Kupang Banyak hal yang beliau sampaikan Maka kita wajib berserah diri Tidak boleh sombong Ya kan Kalau kita ibadah Ibadah lah karena Allah Bukan karena dilihat oleh manusia Kalau kamu bersedekah Usahakanlah tangan-tanganmu memberi tangan kiri Tidak usah tahu Setelah itu kami menutupnya dengan doa Yang dipimpin oleh saya sendiri Well Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Lekas pulih Indonesia ku Lekas sembuh Bapak Syarial Yusuf Dirgahayu LP3I Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati